. Kelompok Houthi atau Ansaralah di Yaman membuat kejutan karena menyerang kapal Israel dengan rudal hipersonik buatan sendiri. Rudal Houthi itu menargetkan kapal Israel bernama MSC Sarafei di Laut Arab. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sare, mengklaim rudal itu memiliki teknologi yang canggih. Xinhua melaporkan bahwa Houthi merilis video yang memperlihatkan peluncuran rudal yang dijuluki Hadim II itu. Tidak diberitahukan dengan pasti kapan serangan itu terjadi. Namun, serangan itu disebut dilakukan awal minggu ini. Dalam video itu terlihat rudal berwarna kuning yang panjang. Ada angka romawi pada ekornya. Rudal diluncurkan dari platform di sebuah lokasi di gurun yang tidak diketahui. Houthi berujar bahwa Hadim II ditenagai oleh bahan bakar padat. Menurut Pusat Informasi Gabungan Laut Merah dan Teluk Aden, kapal MSC Sarafei berbendera Liberia itu diserang dengan sebuah rudal di Laut Arab. Namun, rudal itu tidak menghantamnya. Tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara itu, maritim eksekutif melaporkan bahwa serangan terhadap MSC Sarafei terjadi di tempat yang berjarak 280 mil dari Nishtun, di sebelah tenggaranya. Lokasi itu berada di Aman Timur dan sudah dekat dengan Oman. Kapal itu berlayar pada pagi hari di dekat Pulau Socotra di Aman dan akan menuju ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Associated Press menyebut serangan terbaru ini terjadi setelah kepergian kapal Induk Amerika Serikat, AS, USS Dwight D. Eisenhower dari kawasan itu. Dwight D. Eisenhower sudah dikerahkan selama delapan bulan untuk mengatasi serangan Houthi. Sebelumnya, Houthi beberapa serangan jarak jauh, tetapi kebanyakan dilakukan di wilayah darat Yaman. Pada bulan April lalu, Houthi menyerang MSC Orion di posisi yang berjarak 300 hingga 400 mil laut dari tanah Yaman. Beberapa bulan silam Houthi juga merilis rekaman rudal hipersonik buatan sendiri yang ditembakkan ke kota Eilat, Israel.